Intro Selamat pagi semuanya Perkenalkan nama saya D. Bayung Kuleon Bidiasa Dengan IN2193-1008 Saya dari klas C1 di Mata Kuliah Manajemen Pusaha Pemirsaan Wisata Di Angkatan 2019 Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan suatu jawaban Mengenai pertanyaan pada Pemujian akhir semester Tentang penyajemen usaha perjalanan wisata Nah, ada dua bagian Yang terdapat di pertanyaan ini Silahkan kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama Terlebih dahulu Mengenai struktur organisasi Usaha perjalanan wisata Lebih kepatnya adalah struktur organisasi BPPW Terima kasih Nah, pertanyaan yang pertama adalah mengenai Apa yang Anda ketahui mengenai struktur organisasi Birol perjalanan wisata Nah, ini pertanyaan yang menarik Jadi, Birol perjalanan wisata ini Berupakan struktur organisasi Yang didalamnya adalah Terdiri dari beberapa bagian Sedangkan struktur organisasi Berupakan suatu sistem Yang menyatakan Seperti apa sih Organisasi itu Atau bagaimana cara kerjanya Mereka menempatkan Seseorang yang Memperken dalam pekerjaan masing-masing Jadi, seperti mana pekerjaan Mereka orang yang tepat Akan dipekerjakan di situ Serta juga menjelaskan Bagaimana hubungan antar departemen itu Begitulah Nah, nama juga organisasi Organisasi itu kan berarti Suatu wadah atau tempat Untuk orang-orang Atau anggota dari organisasi Itu yang berbeda-beda Tapi akhirnya memiliki satu hubungan sama Dan berbeda bekerja sama Itu mencapai ke dua hubungan sama tersebut Nah, jadi pada intinya Serta organisasi Birol perjalanan Birol perjalanan adalah suatu sistem organisasi Yang menyusun bagaimana Hubungan antar departemen Dalam suatu Birol perjalanan masyata Yang dituangkan dalam bentuk Seperti gambar lain-lain Gimana? Ini lihat gambarnya Nah, dari gambar ini Kita bisa lanjut ke pertanyaan dua Itu seperti apa sih Sustru organisasi dari Birol perjalanan masyata Yang saya buat ini Nah, saya akan membuat Birol perjalanan Bernama Sustruktur dan Rekor Nah, sedangkan saya lihat Ini adalah Sustruktur organisasinya Dengan yang pertama yang paling atas Adalah General Manager General Manager adalah ketua dari BPW tersebut Organisasi tersebut Jalan yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur semuanya Dan jalankannya Kemudian di bawahnya Dia membawai Tiga Manager Jadi, Manager pertama adalah Operational Manager Yang kedua adalah Finance and Accounting Manager Yang ketiga adalah Sales and Marketing Manager Kemudian dari Operational Manager Mereka membuatnya membawai Tiga Supervisor Yaitu dari Ticketing Tour Dan Dokumen Supervisor Kemudian dari Finance and Accounting Dia membawai Di General Manager CA Atau General Affairs Dimana di General Affairs Ini terdapat HRD Dan pengadaan Pertamaian Kemudian Untuk Sales and Marketing Manager Itu Di bawahnya terdapat dua Supervisor Yaitu Sales and Marketing Supervisor Nah, berikutnya kita akan menuju ke Pertanyaan yang ketiga Ada di seksion satu ini Itu adalah mengenai Tugas dan fungsi dari Masing-masing departemen Atau struktur organisasi dari Biro Perjalanan Wisata Prospectator and Travel ini Oke Nah, yang pertama kita akan menuju ke Paling atas Yang dimana paling atas Itu merupakan posisi Ketuanya ya Jadi dia Disebut sebagai General Manager Atau ya Manager utama Nah, General Manager Di DPW ini Tugasnya adalah Karena dia kepala Maka dia harus memimpin Perusahaan tersebut Dan mengelolahnya Agar sesuai dengan Pisi dan misi perusahaan Nah, memimpin disini juga Sekaligus Dia harus bisa memotivasi Karyawannya Begitu Nah, kemudian Salah satu perusahaannya Adalah dia mengolak Keuangan perusahaan Kemudian Dia harus menghadiri Seminar rapat Dan juga Mimpin Lebih rapat Dan lain sebagainya itu Serta Dia harus memastikan Bahwa Setiap Departemen-departemen itu Berjalan secara efektif Dan efisien Kemudian Dia juga harus Memastikan Merencanakan Suatu strategi Strategi panjang Supaya bagaimana Perusahaannya tetap Sustainable Atau Berkelanjutan Itu adalah Tulis dari General Manager Nah, kemudian Kita ke bawah nih Di bawah ini Ada Yaitu Manager Operasional Atau Operasional Manager Nah, Operasional Manager Dari BPW Suasetiga Tour & Travel Ini Biasanya adalah Memastikan bahwa Kegiatan Operasional Dari perusahaan tersebut Atau Produktifitas ya Itu berjalan Secara efektif Dan efisien Nah, BPW ini Adalah suatu Perusahaan Berupa Tour & Travel Yang dimana Jasanya itu adalah Jasa ya Seperti Mengadakan tiket Dokumen Serta mengadakan perjalanan Nah, ini adalah Produk utama dari Tour & Travel Sehingga Manager Operasional Di sini Tugasnya adalah Untuk memastikan Bagaimana Produk tersebut Dapat dijalankan Dengan baik Makanya Di bawahnya Terdapat Tiga Supervisor Yaitu ada Ticketing Supervisor Dokumen Supervisor Serta Tour Supervisor Selesai dengan namanya Ticketing Supervisor Ini Biasanya adalah Untuk Seperti mencetak Mencetak Tiket Reservasi Dan lain sebagainya Dan dokumen ini Seperti mengurus Dokumen-dokumen penting Dalam perjalanan Seperti Paspor Pisa Surat Kesehatan Dan lain sebagainya Dan kemudian Tour ini adalah Mengadakan Tugas utamanya Untuk mengadakan Tour Atau perjalanan Misalnya seperti Tour Planning Membuat paket tour Serta Termasuk juga Dalamnya adalah Pemanduan wisata Nah Kemudian Kita akan Lanjut ke Yang namanya Sales and Marketing Manager Jadi Sales and Marketing Manager Ini Tugas utamanya Adalah Untuk Mengelola Tim Pemasaran Menganalisis Pasar Serta Menentukan Metode Marketingnya Atau cara-cara Pemasarannya Nah Makanya Di bawah ini Ada Sales Supervisor Dan Marketing Supervisor Dimana Sales Supervisor Ini Memiliki tugas Untuk Dalam hal penjualan Misalnya penjualan produk-produk Serta Marketing Supervisor Serta Untuk memasarkannya Atau mencari Target pasar baru Nah Marketing Supervisor Ini Bisa Menentukan Juga Seperti Misalnya Pemasarannya Secara Hal apa Digital Market Atau Door-to-door Dan lain sebagainya Itu Ada tugas mereka Yaitu Sales Supervisor Dan Marketing Supervisor Serta Sales & Marketing Manager Kemudian Yang ketiga Adalah Finance & Accounting Manager Nah Finance & Marketing Manager Ini Dia merupakan Suatu Dia Manager Jadi Mengelola Bagaimana Keuangan Serta Akuntasi Dari perusahaan Maka tugasnya Tentu saja Membantu Bukan membantu Mengelola Keuangan perusahaan Bersambangan Jalan Manager Yaitu Mencatat Penjualan Serta Merekap Hasil-hasil Penjualan Juga Kemudian Ya Ini Berhubungan Dengan Keuangan Itu Dia yang Mengatur Serta Di Di Termasuk Di bawahnya Dia membawahi General General Affair General Affair Ini Tugasnya Seperti Mengadakan Yang Di Termasuk HRD Lalu Purchasing Pembelian Misalnya Pembelian Alat-alat Kantor Atau Pengelolaan Gedung Atau Pengelolaan Kantor Istri Air Dan sebagainya Itu Dia mengurus Serta HRD Juga Termasuk Dalam General Octor Dan juga Seperti Pengadaan Karyawan Pelatihan Serta Perekrutan Dan Bagi karyawan Nah Itulah Dari Nomor Tiga Ini Yaitu Adalah Fungsi Dan Tugas Dari Masing-masing Struktur Departemen Struktur Organisasi Dari BPW Spastika Tour and Travel Bagaimana menurut Anda Situasi Dari Usaha Penjadis Setelah Atau Pasca Pandemi COVID-19 Menurut Pendapat saya Situasi Dari Usaha Penjadis Setelah Pasca Pandemi COVID-19 Ini Itu Bisa dibilang Cukup Membaik Yang Awalnya Sangat Beruk Sekali Yaitu Banyak Usaha Penjadis Wisata Yang Memphk Karyawannya Atau Hampir Gulung Dikar Namun Sekarang Mereka Sudah Mulai Bangkit Kembali Itu Dikarenakan Karena Setelah Pasca Pandemi COVID-19 Ini Banyak Dari Orang Orang Itu Ingin Setelah Lelah Dari Isolasi Manggir Diam Di rumah Begitu Mereka Ingin Keluar Ingin Pempergian Nah Ini Bisa Menjadi Peluang Untuk Usaha Penjadis Wisata Untuk Menaikan Penjualannya Penjualan Produk Dari Wisatanya Dengan Kata Lain Usaha Penjadis Wisata Pada Pasca Pandemi COVID-19 Ini Misalnya Dibilang Dia Sudah Mulai Membaik Begitu Kondisinya Atau Mulai Bangkit Kembali Sehingga Ini Merupakan Sesuatu Hal Yang Baik Bagi Mereka Itu Menurut Saya Nah Untuk Pertanyaan Nomor Dua Apakah Masih Bisa Bangkit Kembali Tentu Saja Bisa Itu Jawaban Saya Itu Kenapa Karena Setelah Pandemi COVID-19 Banyak Dari Orang Orang Itu Terutama Di Indonesia Ingin Berpergian Mereka Ingin Setelah Lelah Dari Yang Namanya Solasi Maka Mereka Ingin Berjalan Kemana Mereka Ingin Berwisata Ingin Berkunjung Suatu Tempat Baru Nah Inilah Dimana Peluang Pasar Terdapat Di Sini Yaitu Untuk Usaha Perjalanan Wisata Supaya Bangkit Kembali Dan Memanfaatkan Peluang Ini Dengan Begitu Kemungkinan Maka Usaha Perjalanan Wisata Bisa Bangkit Kembali Nah Dengan Nomor Tiga Ini Guys Itu Pertanyaan Terakhir Dari Soal Ini Itu Adalah Mengenai Apakah Kiat-kiatnya Atau Bagaimana Saran-saran Untuk Supaya Usaha Perjalanan Wisata Bangkit Nah Menurut Saya Yang Sudah Saya Kumpulkan Jadi Usaha Penyelidikan Wisata Itu Kalau Membangkit Pasca COVID Pandemi COVID-19 Ini Ada Beberapa Cara Salah Satunya Adalah Tetap Menikuti Protokol Kesehatan Serta Regulasi Pemerintah Itu Yang Pertama Karena Pada Dasarnya Adalah Setiap Usaha Bisa Berjalan Secara Efektif Apabila Selama Pandemi Atau Setelah Pasca Pandemi Kita Tetap Terjaga Serta Tidak Kendor Pernjagaan Dalam Menangani COVID-19 Terutama Dalam Protokol Kesehatan Seperti Vaksin Masker Sanitizer Dan Sebagainya Nah Yang Kedua Itu Adalah Mengenai Produk Jadi Pasca Pandemi COVID-19 Ini Akan Muncul Banyak Persaingan Diantara Usaha Penyelidikan Untuk Itu Dibutuhkan Sesuatu Unggulan Kompetitif Yang Sistem Yang Bisa Meningkatkan Nilai Dari Produk Usaha Penjalan Wisata Ini Salah Satunya Adalah Produk Wisatanya Jadi Jika Bisa Pekisaran Pemilik Dari Usaha Penjalan Wisata Atau General Manager Atau Direkturnya Harus Memikirkan Bagaimana Produk Wisata Yang Inovatif Kreatif Serta Sangat Digemari Oleh Masyarakat Terutama Yang Ingin Bersenang Senang Atau Ingin Berpergian Setelah Pandemi COVID-19 Ini Dan Juga Mereka Memikirkan Solusi Dari Bagaimana Caranya Supaya Produk Ini Efektif Bisa Dipasarkan Misalnya Dengan Cara Marketingnya Melalui Digital 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 Marketing Contoh Melalui Sosial Media Facebook Instagram Dan Sebagainya Serta Bagaimana Mereka Bisa Memberikan Kesan Atau Kualitas Pelayanan Yang Baik Terhadap Pelanggan Pelanggannya Contohnya Dari Segi Pelayanan Serta Dari Segi Pembayaran Kemudahan Pembayaran Gitu Dan Juga Lupa Ada Diskon Diskon Atau Potongan Potongan Harganya Itu Sangat Digemari Pasti Sama Calon Calon Wisatawan Kemudian Kalau Bisa Bikin Sesuatu Merek Atau Brand Suatu Produk Dengan Yang Lebih Mudah Diingat Misal Jalan Cuy Seperti Itu Itu Bagus Sangat Gampang Diingat Ya Itu Saja Sekian Dari Saran Saya Mengenai Bagaimana Pesanah Penjalan Wisata Harus Berkembang Dari Atau Bangkit Dari Pasca Pandemi COVID-19 Semoga Penanfaat Sampai Jumpa